Meta Platforms mengumumkan dividen pertamanya beberapa hari menjelang ulang tahun ke-20 jejaring sosial andalan Facebook. Pada saat yang bersamaan, Meta melaporkan pendapatan yang melampaui ekspektasi berkat penjualan iklan dan periode belanja liburan. Mengutip Reuters, sesaat setelah pengumuman dividen tersebut, saham Meta melonjak lebih dari 14% setelah penutupan. Data Snap Inc. menunjukkan, valuasi pasar saham perusahaan tersebut melonjak sekitar 130 miliar as dolar. Hal tersebut menjadikan valuasi pasar saham Meta lima kali lipat lebih besar dari para pesaingnya. Meta mengatakan dividen yang akan dibagikan sebesar 50 sen per saham. Mereka juga mengumumkan telah menyetujui pembelian kembali saham tambahan senilai 50 miliar as dolar. Kami telah membuat banyak kemajuan dalam visi kami untuk memajukan Aidan Metaverse, kata CEO Meta Mark Zuckerberg. Sementara itu, pendapatan Meta naik 25% menjadi 40,1 miliar as dolar untuk kuartal yang berakhir 31 Desember. Lebih tinggi dari perkiraan analis yang memperkirakan pendapatan sebesar 39,2 miliar as dolar, menurut Datalsek. Ini adalah salah satu kuartal yang paling mengesankan secara intrinsik dan versus ekspektasi, kata analis Evercore EC, Mark Mahoney. Meta memperkirakan pendapatan kuartal pertama sebesar 34,5 miliar as dolar hingga 37 miliar as dolar, di atas ekspektasi Wall Street sebesar 33,8 miliar as dolar. Dikatakan bahwa mereka memperkirakan total pengeluaran setahun penuh pada tahun 2024 tidak akan berubah di kisaran 94 miliar as dolar hingga 99 miliar as dolar. Saham Meta terus meningkat setelah krisis pada tahun 2022 yang menghapus lebih dari 3 perempat nilai perusahaan. Pemulihannya dibantu oleh kembalinya pertumbuhan pengguna dan penjualan iklan digital. Perusahaan ini juga telah memecat lebih dari 21 ribu karyawan sejak akhir tahun 2022. Meta mengatakan tayangan iklan atau penayangan meningkat 21 persen dari tahun lalu dan harga rata-rata per iklan meningkat 2 persen. Terima kasih telah menonton!